Pasukan Infanteri EDF kembali menjadi sasaran empuk Hezbollah saat beroperasi di Gunung Adir, wilayah Palestina yang diduduki. Video detik-detik Hezbollah menyerang pasukan Infanteri EDF itu diunggah di sosial media Twitter Software Nails pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam video, tampak pasukan Infanteri EDF itu berada di dua titik yang berdekatan di Gunung Adir. Keduanya gerombolan tentara itu pun terbakar bersama dalam satu serangan Hezbollah. Ledakan besar dan kepulan asap tebal juga tampak membumbung tinggi di area tersebut. Meski baru dirilis, dalam video dijelaskan bahwa serangan itu diluncurkan Hezbollah pada Sabtu 9 Maret 2024 silam. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!